Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang kita kenal sekarang dengan nama Tujuh Perkataan Salib. Mengenang Tujuh Perkataan Salib menjadi perenungan akan jalan hidup yang kita lalui. Kita diajak merenungkan akan kehadiran Kristus dalam setiap pergumulan yang ada. Dalam setiap persoalan yang dihadapi dan bahkan dalam seluruh kehidupan kita. Mereka kita siapkan hati dan diri kita dengan berdoa. Bapak kami sang sumber kasih. Pada malam ini kami bersekutu dan kami rindu untuk mengenang jalan sengsara Saat Kristus Putramu menghadapi salib sebagai bentuk pengorbanan karena cintamu kepada kami. Pada saat kami mengenangnya, kuatkanlah iman kami dan ampunilah segala salah dan dosa kami Yang kadang melupakan hadirmu dan bahkan pengorbananmu yang telah memberi hidup. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin Amin Pada saat kami mengenang jalan sengsara Ku angkat tembang Ku angkat tembang bagi Yesus Di saat ini Ku ucap syukur Ku ucap syukur padanya Ku kasihi engkau Ku kasihi engkau Ku kasihi engkau Yesus Yesus Tuhanku Yesus Tuhanku Di saat ini Ku datang Tuhan Ku datang bersuju padaku Di saat ini Di saat ini Engkau ku sembah Engkau ku sembah Engkau ku sembah Ya Tuhan Ku kasihi engkau Ku kasihi engkau Ku kasihi engkau Ku kasihi engkau Yesus Tuhanku Ku kasihi engkau Yesus Yesus menyembuhkan Mereka yang sakit Yesus mengusir setan Dari mereka Yang kerasukan Yesus memberi kepercayaan Kepada murid-muridnya Namun Apa yang ia dapatkan Aku tidak mengenal dia Salibkan dia Salibkan dia Yesus Ia ditolak Ia dilukai Namun ia dapat mengatakan Ya Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka Perbuat Apakah saudara merasa ditolak Apakah saudara merasa dilukai Apakah hati saudara Hancur lebur dalam kecewa Tangis dan kemarahan Mari belajar dari Yesus Kita ucapkan Ya Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Terima kasih Ya kasih yang merangkukku Pengilu jiwa yang berlang Kepi kembali hidupku Supaya dalam sumbermu Betapa pun bilang Ya cahaya yang terang benderang Kenyur di jalan gelang Kenyur di jalan gelang Oh murhatiku yang remang Hendakku sulut padamu Agar bertambah terang Ampunilah yang telah Ampunilah yang telah kau beri Mengangkat ruka yang pedih Ampunilah yang telah kau beri Mengangkat ruka yang pedih Di jalan gelang Ampunilah yang terang benderang Ampunilah yang terang benderang Ampunilah yang terang benderang Marilah kita memadamkan satu lilin yang ada di gereja maupun di rumah kita masing-masing Ia seorang penjahat Ia melakukan banyak kesalahan Merugikan banyak orang Bahkan membahayakan Ia ada di sebelah Yesus Ia sama-sama disalibkan Namun Ia sadar Terlalu banyak kesalahan dan dosanya Dan Ia memohon agar Yesus mengingatnya Saat Yesus datang sebagai Raja Dan Yesus berkata Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus Apakah saudara pernah merasa melakukan sesuatu yang begitu memalukan? Apakah saudara pernah merasa diri hina, merasa diri tidak layak dan bertanya-tanya? Apakah Tuhan mengindahkan saudara? Mari ingatlah perkataan Yesus yang mengatakan Aku berkata kepadamu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Marilah kita memadamkan satu lilin yang ada di gereja maupun di rumah kita masing-masing Maria Saat itu ia mungkin merasa begitu hancur Merasa tidak bisa melakukan apa-apa Merasa begitu sendirian Dalam perasaan tersebut Yesus berkata kepada Maria Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu Saudara mungkin pernah merasa kesepian Merasa tidak punya keluarga Merasa tidak ada yang memberikan perhatian Dalam perasaan tersebut Ingatlah perkataan Yesus saat kita mengucapkan bersama-sama Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu Dan ku kenang-kenang, inilah ibumu Dan ku kenang sesak keji Oh, sungguh ajaib kasihku, pimpinlah hidupku Dan ku kenang kesemani, dan ku kenang sesak kerji Oh, sungguh ajaib kasihku, pimpinlah hidupku Marilah kita memadamkan satu lilin yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing Yesus ada di titik nadir kehidupannya sebagai manusia Sakit di sekujur tubuhnya Siksaan fisik yang dialaminya Penghinaan demi penghinaan Penolakan Semua mengiring Yesus pada sebuah ceritan kepada Bapaknya Eloi, eloi, lama sabatani Alahku, alahku, mengapa meninggalkan aku? Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita kerap berada di bawah Di titik nadir kehidupan kita Dan sama seperti Yesus Kita berteriak seraya berkata Ya Alahku, mengapa kau tinggalkan aku? Berseru, namun kau bertanjang Ya Alahku, mengapa kau tinggalkan aku? Dan tiada menolongku Ya Alahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ku berseru, namun kau bertanjang Ya Alahku, mengapa kau tinggalkan aku? Dan tiada menolongku Ya Alahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ku berseru, namun kau bertanjang Ya Alahku, mengapa kau tinggalkan aku? Dan tiada menolongku Ya Alahku, mengapa kau hingga' still Mari kita memadamkan satu lilin yang ada di gereja maupun di rumah kita masing-masing. Supaya genap apa yang dinubuatkan dalam penderitaan yang tengah di alaminya, dalam dahaga luar biasa yang menderah sekujur tubuhnya, Yesus mengatakan, aku haus. Kita percaya kepada Tuhan, kita bahkan terlibat aktif dalam pelayanan, kita berdoa setiap saat, kita mendengar firman Tuhan, kita terlibat dalam pemuritan kelompok kecil. Namun jangan-jangan hati kita kering, semua seolah tak lagi punya makna, gersang, tandus, kering. Mari kita datang kepadanya, berteriak dan mengatakan seperti Yesus berucap, aku haus. Bagai nusa berteriak, cari sumber air sejuk, demikian pun jiwaku menjerit kepadamu. Bahkan anak-anak beli, hausku tiada terbeli, bila tak tiba waktuku, melihatku ya anakku. Siang malam air mataku, adalah makananku. Karena orang-anak beli, hausku tiada terbeli, hausku tiada terbeli, hausku tiada terbeli, hausku tiada terbeli. Terima kasih telah menonton! Marilah kita memadamkan satu lilin yang ada di gereja maupun di rumah kita masing-masing. Dalam ketaatan, dalam cinta mendalam kepada Sang Bapak, Yesus melakukan semuanya. Menembus jalan penderitaan, terus sampai di titik akhir hidupnya sebagai manusia. Dan ia mengatakan, Tetelestai sudah selesai. Kita masih diberikan anugerah kehidupan. Kita masih dipercayakan nafas kehidupan. Namun hidup bukan milik kita. Kita akan sampai pada titik akhir kehidupan kita. Mari, melangkah bersama Tuhan, Sang Pemberi Kehidupan, yang akan terus menguatkan kita sampai akhir hidup kita. Dan kelak, pada saat perhentian tiba, saat kita berjumpa muka dengan muka dengan Sang Pencipta, kita mampu berucap. Sudah selesai. Pada kaki salimku, Yesusku berlindung. Selesai. 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 Kaman Messiah. Ku ingat kurbanmu dalam jalan hidupku Ku kenang selalu Salibu, salibu yang kumuliakan Hingga dalam surga ku ada perhentian Terima kasih telah menonton Marilah kita memadamkan satu lilin yang ada di gereja maupun di rumah kita masing-masing Penderitaan di atas kayu salib Kesakitan secara fisik Kesakitan secara batin Yesus mengalaminya Semua kesakitan yang dirasa Menghantar Yesus Pada sebuah teriakan Mampukah Mampukah dalam kehidupan Saudara dan saya tidak hanya sekadar menjalani hidup seolah kitalah sang pemilik kehidupan Mampukah di dalam kehidupan Saudara dan saya bergantung penuh kepada dia sang sumber kehidupan Mampukah dalam kehidupan Saudara dan saya berserah penuh Seraya berkata Ya Bapak Kedalam tanganmu Kuserahkan Yawaku Ya bagimu Kristus mati Kristus mati Jalannya tertunggu Di kalfari Ya bagimu Kristus mati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Utang manusia Oleh jarang kudus Dosa tak dihapus Ya bagiku Kristus mati Bagimu saudara Kasihnya Marilah kita memadamkan satu lilin Yang ada di gereja maupun di rumah kita masing-masing Bagimu saudara Sungguh kelam Gelap Yesus mati Dalam kekelaman Dalam kegelapan Dalam kematian Ada keajaiban cinta Dalam kesakitan Dalam luka-luka yang diderita Dalam teriakan kesakitan dan kekecewaan Disitu ada keajaiban cinta Cinta yang merengkuh Bapak ibu saudara dan saya Cinta Yesus Mengampuni dan menebus dosa Dan cinta Kristus inilah Yang menerangi dunia kembali Cinta yang menerangi Di dalam kekelaman Dengar sungguh kelaman Dengar sungguh kelas selamat menikmati 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 amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati